Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya Oke di tangan saya sudah ada HP HP apa ini HP realme teman-teman dan kasusnya HP realme ini ini realme C11 ya dan kasusnya HP realme ini lupa dengan sandinya temen-temen nah perhatikan ya teman-teman nah disini lupa dengan sandinya dan disini temen-temen saya akan berbagi bagaimana cara menghapus lupa sandi pada HP realme C11 ini tanpa menggunakan komputer atau alat khusus atau menggunakan program khusus segala macam apapun ya tapi disini saya akan berbagi gratis teman-teman menggunakan cara ini temen-temen jadi perhatikan videonya sampai selesai ya temen-temen ya dan jangan lupa support channel ini dengan cara like dan subscribe terlebih dahulu ya agar kalian tidak ketinggalan video update dari channel saya Oke teman-teman langsung saja ke caranya perhatikan kita pertama-tama kita matikan terlebih dahulu ya handphonenya temen-temen ya sebentar tekan terus tombol powernya ya kita ofkan temen nah disini sudah muncul kita ofkan ya Nah setelah handphonenya sudah benar-benar off nih teman-teman ya langsung saja teman-teman langsung tekan tombol power di sini ada tombol power dan volume bawah Oke kita coba ya Oke kita coba tekan tombol power dan volume bawah kita coba seperti ini seperti ini teman-teman setelah muncul realme seperti ini ini kalian lepaskan ya dan ada muncul keterangan disini recovery mode dibawah jadi harus ada keterangan recovery mode seperti ini teman-teman Nah setelah itu akan muncul tampilan seperti ini di sini ada beberapa bahasa ya ada Inggris ada bahasa Cina teman-teman pilih bahasa Inggris saja ya di sini kita klik atau sentuh Inggris nah dan disini akan muncul beberapa opsi lagi teman-teman pilih saja wipodata di sini ada keterangan wipodata pilih wipodata dan disini akan diarahkan untuk memasukkan kode verifikasinya teman-teman atau kode rahasianya disini disini kodenya 1120 kita masukkan kodenya temen 112 Hai 20 nah selanjutnya teman-teman akan muncul tampilan seperti ini pilih saja format data ya di sini ada keterangan format data klik saja format data dan ada keterangan lagi ada cancel ada format format kita pilih saja format nah secara otomatis teman-teman ada taksbar biru berjalan biarkan tasbas biru berjalan ini sampai penuh dan muncul Hai dan muncul tampilan seperti ini teman-teman tampilan berikutnya yaitu tampilan sukses ya ini istilahnya ya teman-teman di sini sudah proses 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 riset ya riset sendi ya atau password Oke kita tunggu saja ya Hai sekali lagi temen-temen yang suka video saya ini jangan lupa like dan subscribe nya ya Nah disini sudah muncul ya wipod suksesri ketika sudah muncul wipod suksesri seperti ini kita langsung aja tinggal klik Oke dan secara otomatis handphone ini akan merebot atau merestat sendiri teman-teman dan muncul logo realme nah dan teman-teman muncul logo realme ini ini artinya memasuki yang namanya boting dan untuk boting itu sendiri ini sedikit memakan waktu ya teman-teman ya Hai dan untuk boting ini mungkin memakan waktu sekitar paling lama lima menit lima menit ya teman-teman ya jadi tunggu saja boting ini sampai muncul ke tampilan wizard ya jadi teman-teman jangan panik jika botingnya lama memang handphone realme begitu kita sudah selesai riset itu botingnya memang lama teman-teman jadi teman-teman tunggu saja bahkan 3 menit sampai 5 menit lah ya paling lama itu jadi sampai muncul tampilan wizardnya ya hai 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 Oke teman-teman agar tidak terlalu lama ya nunggu botingnya di sini videonya saya akan percepat atau saya skip ke langsung tampilan wizardnya ya agar video durasinya tidak terlalu panjang ya teman-teman dan nunggunya juga tidak terlalu lama ya di sini saya akan percepat langsung ke tampilan wizardnya Hai aja di tampilan wizardnya seperti ini teman-teman Oke sekarang kita setting tampilan wizardnya yaitu pertama disini kita pilih bahasa ya kita pilih bahasa teman-teman bebas ya mau pilih bahasa apa saya pilih bahasa Indonesia dan klik berikutnya Hai Oke selanjutnya pilih wilayahnya yaitu pilih Indonesia dan klik berikutnya lagi Hai nah selanjutnya disini ada keterangan kita hubungkan ke jaringan WiFi teman-teman kalau tidak ada jaringan WiFi teman-teman bisa menggunakan hotspot ya atau menggunakan kartu SIM yang ada datanya boleh teman-teman jadi bebas ya teman-teman mau menggunakan WiFi boleh hotspot boleh atau menggunakan kartu SIM yang ada datanya ada disini ada keterangan selanjutnya klik saja selanjutnya teman-teman nah disini baru kita klik berikutnya Hai Oke kita tunggu disini handphone akan diarahkan ke tampilan berikutnya dan disini sudah ada keterangan teman-teman memeriksa update ya jadi tunggu saja beberapa menit teman-teman tidak lama teman-teman tergantung koneksi koneksi internet kalian ya tergantung kecepatan koneksi internet kalian jadi semakin bagus koneksi internet kalian semakin cepat disini ya memeriksa update-nya ya kita tunggu hai 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 nah selanjutnya muncul seperti ini tampilannya teman-teman Oke kita klik disini ada keterangan jangan salin kita klik aja jangan salin teman-teman oke nah kita tunggu lagi ya Hai disini muncul seperti ini tidak lama kok teman-teman kalau sudah muncul kedua kalinya seperti ini tidak lama kita tunggu saja hai 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 nah muncul seperti ini Hai jika sudah muncul untuk verifikasi akun anda disini ada keterangan login menggunakan akun Google jadi teman-teman masukkan akun Google kalian yang ada di handphone ini sebelumnya ya yang terkunci ini jadi kalian masukkan akun Google nya disini dan juga sandinya masukkan akunnya baru setelah itu klik berikutnya dan masukkan password atau sandinya temen-temen ya sandi akunnya ya atau emailnya bagi teman-teman yang lupa dengan email atau akunnya yang pada HP yang terkunci kalian kalian bisa tonton video saya di link deskripsi di bawah ya cara menghapus lupa akun email atau akun Gmail pada HP realme Oke disini karena sebelumnya sepertinya tidak ada emailnya atau tidak ada akunnya pada handphone ini teman-teman disini ada keterangan lewati ya ketika tidak ada keterangan lewati itu kalian harus masukkan akun disini dan juga password atau sandi akunnya jika lupa silahkan nonton video saya di link deskripsi ya cara hapus lupa akun email atau akun Google pada HP realme Oke karena disini ada keterangan lewati saya akan klik lewati teman-teman nah disini kita klik lewati Oke selanjutnya kita klik setuju nah disini sudah ada keterangan nah disini klik nanti ya disini ada keterangan nanti Oke lanjut berikutnya lagi teman-teman dan disini ada nanti ya kita klik nanti juga untuk importnya tidak perlu ya teman-teman nah disini ada keterangan seperti ini klik saja lewati di teman-teman disini pojok atas kanan teman-teman dan sudah ada keterangan selamat datang disini di realme UI dan kita tinggal klik mulai disini oke dan selanjutnya kita tunggu akan masuk ke tampilan menu teman-teman Nah sekarang kita coba ya apakah masih ada sandinya setelah kita reset kita cek kita offkan dan kita hidupkan kembali teman-teman dan kita Scroll nah sekarang sudah tidak ada sandi lagi mantap ya Nah ikut teman-teman caranya sangat mudah ya Oke bagi teman-teman yang suka video saya jangan lupa like dan subscribe nya ya semoga video ini bermanfaat akhir kata dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!